Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Status Bansos pada website cekbansos.com sudah berubah ya Dari yang semula September sekarang sudah berubah Mungkin November-Desember 2023 Atau Oktober-November-Desember 2023 Tapi kenapa? Bantuannya kok belum cair? Padahal tetangganya sudah ada yang cair Nah sebelum Anda yang berpikiran ya Yang tidak-tidak atau memiliki kesimpulan yang tidak-tidak Ada baiknya Anda bisa simak penjelasan Yang saat ini akan saya jelaskan kepada Anda semua Mohon Bapak-Ibu para penerima bantuan sosial Jangan sampai berkesimpulan yang tidak-tidak Karena berikut penjelasannya Baik Bapak-Ibu sekalian, senang sekali Saya harus bisa berjumpa lagi dengan Anda semua Masih di channel Youtube Ahmad Daris F&D Pada kesempatan kali ini tidak akan panjang lebar saya sampaikan Karena ada pertanyaan dari salah satu sobat netizen Kita kali ini terkait bantuan PKH-nya yang belum cair Padahal status pada website cekbansos sudah berubah Yaitu Oktober-November-Desember tahun 2023 Nah itu bagaimana keterangannya Baik Bapak-Ibu sekalian, langsung saja Terkait keterangan yang sudah berubah pada website cekbansos.kemensos Itu merupakan informasi yang benar adanya Dan ketika Anda coba cross-check juga pada sistem SIGNG Atau sistem bansos yang asli Biasanya juga akan berubah keterangan seperti itu Kalau sudah berubah keterangannya seperti itu Artinya memang benar bantuannya mulai cair Atau sudah dicairkan oleh pihak pusat ya Lalu kenapa kok belum diterima Nah Bapak-Ibu sekalian Perlu Anda pahami Dan juga mungkin sudah kita alami bersama Beberapa kali penyaluran Masa ada yang kurang paham ya Tapi kalau ada yang kurang paham Mari kita pahamkan bersama Penyaluran bantuan sosial Itu biasanya memang seperti itu Jadi memang ada yang sudah cair duluan Ada yang belum Jadi kalau statusnya sudah berubah November-Desember 2023 Atau Oktober-November-Desember 2023 Nama Anda sebenarnya sudah masuk di dalam data bayar Atau SP2D Atau Surat Perintah Pencairan Dana Atau Penyaluran Dana Nah tapi kenapa kok belum cair? Nah yang tadi saya sampaikan Bisa jadi ada penyaluran susulan nantinya Jadi kalau tetangganya sudah cair Mohon jangan panik terlebih dahulu ya Karena memang biasanya PKH dan juga BPNT Yaitu penyalurannya ada gelombang-gelombang pencairan Atau Termin-Termin pencairan Biasanya di Termin 1 dicairkan berapa dulu Di Termin 2 berapa dulu gitu ya Nanti baru sampai akhir jadwal Atau akhir Desember Insya Allah semua sudah selesai dicairkan ya Jadi ditunggu dulu ya Ditunggu dulu Mohon bersabar Sampai akhir Desember Jangan sampai berkesimpulan yang tidak-tidak terlebih dahulu Bilang yang tidak adil lah Yang ini bagaimana lah Jangan dulu ya Karena Bapak Ibu ini adalah bantuan sosial ya Ini bukan gaji Ini adalah bantuan sosial Lalu baru nanti sampai akhir Desember Kok belum juga cair bantuannya Baru nanti dicek terlebih dahulu ya Dicek dulu Dipastikan dulu Pada sistem SIG-NG Pada sistem SIG-NG Yang dipegang oleh pendamping Minta tolong pendamping PKH Untuk minta bantu dicek ya Kira-kira disana keterangannya apa Kendalanya apa Begitu ya Tapi sebelumnya kita tunggu dulu Sampai nanti akhir Desember Karena memang penyalurannya dijadwalkan Berakhir di Desember 2023 Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu Terkait status sudah berubah di DTKS Tapi belum cair Saya kira sudah saya bantu terangkan ya Ditunggu sampai akhir Desember Nanti kalau sampai akhir Desember Tak kunjung Cair bantuannya baru dicek dulu Pada sistem SIG-NG Langkahnya seperti itu Nanti di sistem SIG-NG Ditelusuri kira-kira penyebabnya apa Terima kasih sudah menyimak Pada channel Youtube saya Kita bertemu lagi di info Bansos berikutnya Mohon maaf juga Kalau ada kesalahan kata dan ucap Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.